Jalan Gubernur Jambi Petahana Fahrori Umar melakukan kegiatan kampanyenya di Desa Sungai Gurun, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo. Terpantau para ulama hadir pada kesempatan tersebut dalam rangka menyatakan dukungan untuk pasangan calon gubernur dan wakil Gubernur Jambi Fahrori Umar dan Syafril Nursal pada 9 Desember 2020 mendatang. Dalam pertemuan dengan tetap menjalani protokol kesehatan ini, Fahrori Umar berpesan agar ulama selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Selain itu, Fahrori juga berterima kasih atas dukungan yang diberikan para ulama kepada dirinya untuk memimpin Provinsi Jambi 4 tahun ke depan. Usai berdialog bersama ulama, calon gubernur Jambi Fahrori Umar melanjutkan sholat suhur berjamaah bersama para ulama dan masyarakat Pelepat. Seorang ulama Muhammad Ridwan Ismail berharap, Fahrori Umar kembali menjadi gubernur Jambi periode 2021-2024. Ridwan menilai di bawah kepemimpinan Fahrori tentunya para ulama, guru ngaji dan para kori nantinya dapat terus berprestasi karena Fahrori merupakan seorang ulama besar di Provinsi Jambi. Ya, harapan kita kayak mana Pak? Ya, kita mengharapkan bahwa dengan haji bahori yang bisa dihuburkan nanti para ulama, para guru Jambi yang akan dengan para kori dan kori nantinya dapat terus berprestasi lagi. Karena peluangnya adalah ulama besar di Kabupaten Bunga, mungkin di Provinsi Jambi. Nanti ulama-ulama yang lainnya juga bisa menjadi sepertinya. Azam Asmi, Jambi TV